SM Store amanah dalam muamalah Jangan meremehkan masalah sekecil apapun Soal masalah bau badan, soal suami sedang minta kopi, teh Soal sekarang istri mungkin minta ditemani Soal sekarang ini kita sesekali keluar membakso bareng ini di Kemudian bantulah suami dalam kebaikan Jadi selagi itu baik bantu suami Terus tunjukkan semangat hidup Dan hindari pemicu perselikuan dan jangui Jangan jauhkan suami dari orang tuanya Karena tanda-tanda kiamat itu kata Rasulullah Seorang mendurhakai ibunya mentaati suaminya, eh istrinya Artinya kedurhakaan anak itu kebanyakan dipicu Karena mentaati istrinya secara membawa ibu ta'ala Makanya ada suatu kesimpulan yang indah Ibu itu bisa maaf Istri bisa dikalahkan karena ibu Dan suami pun kalah di depan ibu Makanya ketika Aisyah ditanya oleh Rasulullah Ketika Aisyah bertanya Ya Rasulullah bagi seorang laki-laki Siapa yang paling berhak untuk diperbaiki ibunya Bagi seorang perempuan siapa? Suaminya Berarti disini Istri itu kalah di depan suami Suami juga kalah di depan siapa? Ibu Mungkinkah antung kalahkan hanya karena istri Yang itu kalah di depan dua orang Ya masuk akal Ya masuk akal Terima kasih telah menonton!